Selamat bergabung kembali di kanel Salibay teman-teman. Di sini, kami mengajak Anda menjelajahi cerita-cerita menarik dari segala penjuru, kami ada karena Anda semua. Saran dan kritik membangun akan kami hargai demi kemajuan konten kami. Jangan lupa, like, komen dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Legenda Watu Dodol memiliki berbagai versi dan memang belum dapat dipastikan kebenarannya. Namun, Watu Dodol tetap bisa menjadi destinasi wisata populer di Banyuwangi. Watu Dodol adalah sebuah tempat wisata yang penuh misteri di Banyuwangi, Jawa Timur. Tempat ini dikenal dengan batu besar yang berada di tengah jalan raya. Nama Watu Dodol berasal dari batu besar, yang dalam bahasa Jawa disebut Watu, yang mirip dengan Dodol, sejenis makanan tradisional Jawa. Pada masa kejayaan Kerajaan Belembangan, ketika Raja Sakti, Minak Jingo, memimpin dengan bijaksana dan kekuatan, Pulau Jawa menjadi arena pertempuran yang sangat sengit antara dua kerajaan besar yang bersejarah. Kerajaan Belambangan, terkenal dengan kegagahan dan keberanian para prajuritnya, berhadapan langsung dengan kekuatan majapahit yang dikenal luas sebagai kekuatan yang tak tertandingi. Perang ini bukan sekadar pertarungan fisik, tetapi juga merupakan pertarungan antara dua budaya, dua ideologi, dan dua aspirasi untuk menguasai wilayah yang strategis dan kaya sumber daya. Dalam upaya tersebut, ribuan prajurit berjuang mengajarkan untuk tidak hanya mempertahankan tanah kelahiran mereka, tetapi juga untuk membela kehormatan kerajaan dan ratu mereka. Pertempuran demi pertempuran berkecamuk, mengguncang bumi dan merobek langit dengan suara senjata dentuman dan teriakan semangat. Namun, meski semangat juang mereka menggelora, nasib tampak tidak memihak kepada pasukan Belambangan. Dengan kahlian yang lebih tinggi dan persenjataan yang lebih lengkap, pasukan majapahit secara bertahap mampu menggempur perlindungan Belambangan yang legendaris. Pada akhirnya, kekalahan bagi prajurit Belambangan menjadi sesuatu yang tak terhindarkan. Dalam pusaran kepanikan yang melanda, para prajurit yang selamat berhamburan dalam mengungsi, menyelamatkan diri ke berbagai penjuru, rela meninggalkan tanah kelahiran yang mereka cintai dengan segala kenangan manisnya. Di antara mereka, terdapat seorang prajurit muda dengan semangat juang yang tak pudar. Ia hanya bisa membawa bekal sederhana untuk perjalanannya, yaitu jadah, sejenis dodol ketan yang lezat dan mengenyangkan, yang telah menjadi makanan pokok para prajurit Belambangan saat bertempur. Jadah ini tidak hanya berfungsi sebagai makanan, tetapi juga sebagai simbol keberanian dan kekuatan para prajurit. Setelah berlari sepanjang hari dan merasakan kelelahan yang luar biasa, prajurit muda ini merasa perlu untuk beristirahat. Ia memilih tepi pantai utara sebagai tempat berteduh. Dengan nafas yang terengah-engah, ia duduk di atas pasir yang hangat, berusaha mengumpulkan kembali tenaganya yang terkuras. Dalam keadaan setengah bingung dan letih, ia tidak menyadari bahwa bekalnya, jadah yang dibawanya, terjatuh dari tangan dan terjadi begitu saja. Dalam sekejap, kenangan akan makanan yang berharga itu seakan terlupakan. Nantinya, saat malam menerangi langit dengan kegelapannya, ombak mulai menerjang pantai dengan ganas, membawa serta pasir, bebatuan, dan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Prajurit muda itu akhirnya melanjutkan perjalanannya, meninggalkan jadah tersebut tanpa mengetahui bahwa makanan sederhana itu akan menjadi saksi bisu, dari pertempuran besar yang pernah terjadi dan menjadi sebuah legenda yang akan dikenang sepanjang masa. Hari demi hari berlalu, dan jadah yang terabaikan di jalan mengalami perubahan yang begitu menakjubkan. Sinar matahari yang menyingat terus-menerus, seiring waktu bentuknya berubah menjadi batu. Batu itu semakin membesar dan dikenal oleh penduduk setempat sebagai watu dodol, yang secara harfiah berarti batu dodol. Nama ini tidak sekadar merujuk pada bentuknya, tetapi juga sebagai simbol nyata dari perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan oleh para prajurit belambangan. Watu dodol kini menjadi lambang keberanian, kegigihan, dan cinta tanah air para prajurit yang rela mengorbankan segalanya. Batu ini mengingatkan kita akan momen-momen heroik yang pernah terjadi di masa lalu. Sebuah pengingat bahwa meskipun kekalahan adalah bagian dari perjalanan, semangat juang dan cinta terhadap tanah air akan selalu hidup, tak akan pernah pudar oleh waktu. Hingga kini, watu dodol masih berdiri kokoh di tepi pantai utara, dipandang sebagai daya tarik tersendiri bagi para wisatawan yang ingin menyaksikan keindahan alam, sambil menyelami sejarah panjang kerajaan belambangan. Selain itu, batu ini juga menjadi tempat di mana masyarakat setempat melakukan ritual dan upacara adat, sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur mereka. Dengan demikian, watu dodol tidak hanya menjadi monumen sejarah, tetapi juga simbol kehidupan, keberanian, dan iman yang terus menjalani perjalanan waktu. Kisah watu dodol mengajarkan kita banyak hal. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya menghargai sejarah dan budaya bangsa. Kisah ini juga mengajarkan kita tentang kekuatan semangat juang dan cinta tanah air. Meskipun kita mengalami kegagalan, kita harus tetap bangkit dan terus berjuang untuk mencapai cita-cita. Terima kasih.